Hai teman-teman di siang ini saya mau membakar celengan kabel saya dua karung bobotnya 43 kilo ini coba nanti berapa kilogram tembaga dan aluminium yang bisa kita dapatkan dari dua kresek kabel ini berbagai macam isi serabut ada kawat enkel double triple pokoknya semuanya akan kita bakar hasilnya seberapa ya ikuti terus video ini sampai selesai hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selesai sudah pencucian kabel tembaga dan aluminium Ini akan kita jemur dulu Nanti akan kita bersihkan dan kita setrum dengan magnet Apakah kitutan besi atau tidak supaya benar-benar bersih 100% Teman-teman setelah kita jemur dan kemudian kering Kita periksa sekali lagi kebersihannya Dari sisa kotoran maupun kitutan besi Contohnya ini Ini masih ada kawat besinya ini Terus ini kabel munium ini harus kita pisahkan Supaya bersih Ini kawat Terus ini Ini kabel Ini mesti kabel cah-cah ini Ini mesti besi bukan tembaga Jadi harus kita periksa sekali lagi Supaya mendapatkan tembaga yang murni Serabut 100% Oke Mantap Hari sudah menjelang maghrib Hampir selesai ini Memang tidak ada kesuksesan yang instan di dunia raso ini Harus milai seperti ini dengan jegung gut Leketekan kayak yang ini Ya semua itu demi menggapai kesuksesan Alhamdulillah teman-teman selesai sudah pembersihan tembaga Kita lihat apa saja residu-residunya Kawat-kawat yang berbahan besi dan juga aluminium Tidak boleh tercampur ke dalam kabel tembaga Kemudian ujung-ujung stiker seperti ini Ada yang kuningan Ada juga yang besi Harus kita periksa lagi nanti Oke sekian teman-teman Video tentang pembersihan tembaga Sungguh lama proses pembersihan Terima kasih telah menonton